Intro Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Anggota Komisi 7 DPR RI Kurtubi mengatakan, Kondisi migas di Indonesia sangat memprihatinkan, karena kemampuan memproduksi minyak pentas sangat terbatas, sementara konsumsi terus meningkat, sehingga harus mengimpor migas dalam jumlah yang besar. Di tengah melemahnya rupiah, impor migas semakin menambah beban Pertamina. Untuk itu, perlu kebijakan meminimalisasi impor BBM, di antaranya kebijakan biodiesel 20% untuk menekar impor solar. Selain itu, dengan optimalisasi kandungan minyak nabati dari sawit dalam biodiesel. Nah, solar bisa dikurangi impor dengan cara menambah komposisi campuran solar yang berasal dari Krapasawit, FAMU, yang sekarang 20% tetapi belum berjalan secara baik. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, sejak tahun 2014, produksi lifting minyak dalam negeri terus menurun dan lebih rendah dari asumsi dalam APBN. Sekarang volume penjualan Pertalait sudah lebih besar dari volume penjualan premium. Padahal Pertalait itu kan harganya tidak ditentukan. Jadi ditinggikan harganya. Tetapi kurang fair, seakan-akan BBM tidak naik. Padahal sudah naik, realitasnya di lapangan. Karena orang yang mau premium, tidak ketemu premium, beli Pertalait, Pertalait harganya sudah jauh lebih tinggi. Berarti kan ada kenaikan. Tapi seakan-akan bahwa tidak ada kenaikan karena premium tidak dinaikan.